Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tabalong menerima sebanyak 1.517 usulan pembangunan hasil musrenbang di tingkat desa, kelurahan hingga kecamatan pada awal 2019 lalu. Usulan pembangunan tersebut menjadi bahan rencana kerja yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menentukan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2020. Bapak Data Tabalong saat ini telah membukukan usulan tersebut, hasil rekapitulasi usulan masyarakat diserahkan ke instansi terkait untuk ditentukan prioritas pelaksanaannya. Sebelumnya kita sudah melakukan Mosrenbang Kejamatan. Dari Mosrenbang Kejamatan kita sudah mendapatkan hasil berupa usulan kegiatan dari pemerintahan desa, pemerintahan kekurahan, dan pemerintahan kecamatan. Totalnya itu ada 1.517 usulan. Usulan-usulan itu sudah kami bukukan dan kami sampaikan kepada perangkat daerah lainnya. Apakah itu perangkat daerah pelayanan patik maupun perangkat daerah pengembangan ekonomi. Mahdi berharap instansi yang mendapat usulan bisa mengelaborasi dengan pokok pikiran perangkat daerah, sehingga dapat merealisasi visi dan misi serta program kepala daerah terpilih. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.